Halo, Assalamualaikum guys, jumpa lagi di channel youtube saya, Yeni Prabu Nah apa kabarnya kalian di hari ini, semoga kita di hari ini sehat ya Amin, Ya Rabbal Amin Nah ini penampakan, aku sudah pulang dari pasar ya guys Soalnya tadi, sehabis sudah ngantar adek Prabu itu Aku minta tolong ayah, minta antar ke pasar ya Soalnya aku itu mau beli kotak pengsil untuk adek Prabu ya Kotak pengsil adek Prabu itu di rumah memang banyak ya Tapi tidak ada yang sebesar ini Ini kotak pengsil akan digunakan adek Prabu Untuk tempat peruncing pembersih ya Itu peruncingnya yang dibeli adek Prabu waktu di tiktok ya Nah itu penampakan kotak pengsil Untuk wadah peruncing yang lagi viral itu ya Jadi namanya anak kecil Kalau di sekolah itu sudah ada yang beli Salah satu otomatis dia pengen juga ya guys Nah ini belanjaan aku yang kedua Ini aku beli dompet kartu ya guys Soalnya dompet kartu aku itu sudah rusak ya Jadi aku beli lagi Ini aku belinya di loter ya Harganya juga terjangkau ya guys Ini kita lanjut lagi belanjaan aku yang selanjutnya guys Nah ini terpaksa aku beli lagi ya krimnya Soalnya yang aku beli pas waktu beberapa hari itu Rupanya bukan krim ya guys Tapi untuk masker Jadi akhirnya aku minta tolong lagi sama ayah Minta antarin ke pasar depan Untuk beli krim ini ya Ini aku pakenya krim skin peak ya Terus terang aku pakai krim ini Enak ya guys Jadi aku lanjutin Pakai ini lagi guys Ini kita lihat dulu Bentuk krim yang aku beli tadi ya guys Nah kalau kalian mau beli krim seperti ini Terus terang enak ya guys Ini penampakan krim yang aku beli tadi guys Ini aku belinya di toko Gemini Di depan Ini penampakannya Nah ini berupa seperti jelly ya Ini mereknya skin peak Kalau produk skin peak ini terus terang ya Alhamdulillah Bagus ya guys Ini aku targetin Untuk satu bulan ya krim ini Mudah-mudahan cukup ya Untuk waktu satu bulan guys Ini penampakannya ya Nah di dalam itu juga ada untuk Mengambil krimnya ya Ini kita lanjut lagi Belanjaan aku yang selanjutnya ya Ini kita bongkar dulu Belanjaan aku yang selanjutnya ya Ini berhubung di rumah itu Sudah habis sabun cair Jadi Ini aku belinya Pas lewat Sudah Nganter adek Prabu tadi ya Ini aku belinya di Indomaret Nah niat di hati dari rumah itu Memang aku belinya sabun Cairnya itu Zinzui ya Soalnya kami di rumah itu Pakainya Zinzui Eh pasti kasir itu tadi Aku tadi ditawarin Dengan sabun Lickboy ini ya guys Nah ini Lagi promo Terus Kemasan itu Besar ya guys Dengan harga sekian-sekian Nah pertama-tama tadi Aku Tidak mau ya guys Tapi ujung-ujungnya tadi Namanya ibu-ibu Dengar kalau Murah Kalau besar Akhirnya Aku Beli ya guys Jadi Sabun Zinzui yang aku pilih tadi Aku Kembalikan ya Ini Lanjut lagi Belanjaan yang aku beli Itu Aku belinya Hembody Terus Itu aku juga Belinya Rexona ya Nah pas beli Krim tadi Itu Pas pulangnya Aku Beli Langsung Gorengan ya Soalnya Perut ini Rasanya lapar ya Sebelum Nantara adik Prabu tadi Sedikit pun Belum ada Makan apa-apa ya Kalau pagi itu Tahu sendiri ya Kalau namanya ibu-ibu Ya otomatis Sibuk ya Nah ini Penampakan ayah Lagi minum kopi Ayah itu Sering Sekali Duduk disini ya Soalnya Dia itu Sering Memandang Burung Merpatinya Ya guys Nggak Tahu lah Ayah itu Pokoknya Beberapa Bulan Ini Selalu Memandang Burung Burung Berpati Itu ya guys Ini Lanjut lagi Berhubung Selesai Dari pasar Perut ini Juga lapar Ini Aku lanjut Untuk Masak ya Ini Menunya Hari ini Aku Masaknya Sangat Simple Juga ya Ini Aku Cuman Masak Tempe Goreng Nah Kali ini Tempenya Aku Kasih Gandum Ya guys Ini Bumbu Bumbunya Cuman Ketumbar Bawang putih Bawang merah Garam Masih Tetap Aku Kasih Penyedap Ya guys Biar Rasanya Endul Sekendul Kendul Ya Ini Lanjut Lagi Ini Penampakan Sayur Yang Sudah Aku Bersihin Ya guys Nah Ini Berhubung Minyaknya Tadi Sudah Aku Panasin Terus Ini Sudah Panas Ini Kita Lanjut Untuk Goreng Ikan Lele Ya Ikan Lele Ini Sisa Dari Ikan Yang Aku Goreng Kemarin Ya guys Ini Tinggal Tiga Lagi Ya Ini Aku Goreng Ikan Lele Cuman Tiga Kalau Kurang Nanti Kita Goreng Telur Ya Guys Berhubung Ikan Lele Tadi Sudah Masak Ini Aku Lanjut Lagi Untuk Goreng Tempe 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 Kalau Di rumah Terus Terang Pasti Ada Terus Soalnya Ayah Paling Hobi Makan Tempe Tempe Hobinya Cuman Digoreng Tempe Makanya Aku Di rumah Selalu Standby Dengan Tempe Nah Ini Penampakan Tempe Goreng Yang Aku Kasih Gandum Ya Guys Ini Aku Goreng Cuman Satu Papan Tempe Soalnya Kalau Terlalu Banyak Kita Goreng Tempe Kalau Sudah Dingin Tidak Enak Makanya Aku Goreng Tempenya Cuma Satu Papan Nah Sisa Dari Goreng Tempe Itu Ada Gandum Nah Gandum Itu Aku Goreng Soalnya Itu Enak Juga Kalau Aku Paling Senang Makan Sisa Sisa Gandum Yang Untuk Masak Tempe Ini Ini Penampakan Tempe Tempe Aku Goreng Ya Guys Wow Mantul Ini Guys Walaupun Tempe Wow Enak Sekali Berhubung Tempenya Itu Sudah Garing Kita Balik Lagi Ya Nah Ini Kita Pisah Pisah Biar Lebih Garing Garing Lagi Ya Guys Ini Penampakannya Guys Bentar Lagi Kita Angkat Soalnya Itu Sudah Mulai Masak Ya Guys Tapi Kita Masaknya Tempenya Itu Garing Garing Ya Biar Endul Ini Penampakannya Guys Ini Kita Bentar Lagi Kita Angkat Ya Nah Ini Penampakan Tempe Yang Sudah Masak Atau Sudah Guri Ya Guys Ini Kita Angkat Dulu Tempenya Ya Ini Tempenya Masih Aku Pilih Pilih Ya Guys Kalau Tempenya Belum Guri Atau Belum Masak Benaran Kita Belum Masukin Ya Ini Penampakan Minyak Yang Sudah Aku Panasin Terus Bawang Bawang Merah Sama Bawang Putih Itu Aku Tumis Ya Berhubung Tadi Kan Tempenya Sudah Masak Ya Tapi Itu Kebanyakan Aku Skip Ya Takut Terlalu Banyak Durasinya Nah Ini Berhubung Bawang Merah Sama Bawang Putih Sudah Aku Campurin Ini Kita Aduk Aduk Biar Tidak Gosong Ya Guys Kalau Didiam Ya Otomatis Kosong Guys Ini Lanjut Kita Masukin Cabai Cabai Ini Kita Aduk Aduk Dulu Kalau Sudah Masak Atau Sudah Wangi Baru Kita Masukin Sayurnya Ya Guys Hari Ini Aku Cuman Masak Tumisan Sayur Asam Ya Guys Rencananya Tadi Sayur Asam Pengen Aku Santan Tapi Berhubung Di rumah Ini Setok Santan Karak Aku Sudah Habis Jadi Aku Tumis Saja Ya Guys Soalnya Kalau Mau Keluar Itu Aku Sudah Males Ya Guys Nah Ini Penampakan Sayur Yang Sudah Aku Masukin Ya Ini Kita Aduk Aduk Dulu Kalau Sudah Merata Dengan Dengan cabai-cabainya Baru Kita Tutup Sebentar Kita Aduk-aduk Dulu Ya Guys Ini Kita Masukin Air Ya Guys Ini Sengaja Tumisan Ini Aku Kasih Air Soalnya Supaya Ayah Itu Bisa Berkuah Ya Guys Kalau Makan Nih Kalau Dikuah Seperti Ini Ayah Mau Ya Soalnya Dia Kalau Makan Selalu Pengen Pakai Kuah Ya Berhubung Airnya Tadi Sudah Aku Masukin Ini Lanjut Aku Tutup Dulu Biar Sayurnya Itu Lembut Ya Nah Berhubung Sayur Ini Sayurnya Sudah Mendidih Kita Buka Tutup Ya Terus Kita Aduk Aduk Lagi Sambil Ngaduk Ngaduk Kita Kasih Bumbu Dulu Ya Ini Bumbunya Seperti Biasa Garam Penyedap Gula Ya Itu Sesuai Dengan Selera Kita Ya Guys Ini Penampakan Bumbu Bumbu Yang Aku Masukin Ya Berhubung Bumbu Bumbunya Sudah Aku Masukin Ini Kita Aduk Aduk Lagi Biar Tercampur Ya Kalau Sudah Tercampur Jangan Lupa Cek Rasa Dulu Ya Kalau Rasanya Sudah Pas Wah Kita Matiin Ya Guys Ini Kita Aduk Aduk Dulu Sambil Kita Cairin Bumbu Bumbu Yang Kita Masukin Tadi Ini Kita Lanjut Cek Rasa Ini Rasanya Sudah Pas Ini Kita Matiin Ya Guys Kita Siapin Untuk Masukin Di Dalam Mangkok Guys Nah Inilah Penampakan Menu Aku Hari Ini Sangat Simple Itu Sambal Peti Yang Kemarin Ya Guys Yang Duh 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 Duh